Hai guys, sebelum mulai ke videonya, ada baiknya kalian klik tombol like, komen, share, dan subscribe dan jangan lupa nyalain bell notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video berikutnya langsung aja kita mulai ke videonya sebelumnya aku mau tunjukin ke kalian pulpen yang aku pakai disini aku menggunakan pulpen warna biru dan isi tintanya warna hitam aku gak tau mereknya apa, intinya aku pakai itu tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai ke tutorialnya jadi disini aku menggunakan pulpen yang tadi aku tunjukin dan disini aku buat garisannya setelah aku buat garisannya, aku membuat huruf abjad yaitu huruf A sebenarnya ini tuh tergantung tulisan kita sih kalau tulisan kita ke bawah, D itu kayak gak usah ditebelin tapi kalau tulisan kita ke atas, kita tebelin begitu juga dengan huruf-huruf lainnya disini aku mau kasih contoh dari huruf A sampai Z nah ini aku udah hampir selesai, kalian boleh lihat nanti hasilnya dan kalian boleh contoh untuk kalian nulis kayak gini lagi kalau kalian mau disambung, kalian pakai yang huruf yang aku kecilin itu ini hasilnya